Intro Lebih dari 50 siswa tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar memadati Aula Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Sindang Raya, Koja, Jakarta Utara, Rabu 27 November 2019 kehadirannya tak sekedar menikmati aneka fasilitas bermain saja melainkan antusias dalam mengikuti kegiatan jam belajar malam yang digelar setiap 2 kali dalam sepekan Lurah Koja, Frimelda Novitara mengakui grafik data peserta kegiatan jam belajar malam di RPTRA Sindang Raya kian meningkat sejak diberlakukannya pada Juni 2019 lalu tak kurang dari 50 hingga 80 siswa mengikuti bimbingan belajar dari pengelolaan RPTRA karangkarunan dan belawan yang digelar setiap Rabu dan Minggu mulai pukul 18.30 sampai dengan jam 20.00 waktu Indonesia Barat Alhamdulillah semakin hari semakin banyak siswa yang datang untuk belajar bersama di sini kita harapkan adanya kegiatan ini akan menambah asupan pendidikan anak yang tak hanya didapatkan di sekolah Ujar Frimelda sangat ditemui di RPTRA Sindang Raya Koja, Jakarta Utara, Rabu 27 November 2019 malam terpenting menurut Lura Koja program ini sebagai wadah siswa untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga tumbuh kembang siswa tak sekedar berbekal materi akademis melainkan memahami jiwa sosial yang berguna di lingkungan masyarakat tim Liputan Komi Votip Jakarta Utara melaporkan dan berakhir maka 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 kelengkuk & mutf Terima kasih.